Saya Rudi Antol, saat ini saya bekerja di sebuah badan usaha milik negara yang namanya adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia yang menangani kegiatan klasifikasi semua objek yang berada di para Indonesia dan saat ini saya menjabat sebagai Presiden Direktor dan CEO di sana. Saya dulu bersekolah di Fakultas Teknik Perminyakan UPN Veteran saya masuk tahun 1987. UPN Veteran adalah sebuah universitas yang menurut saya mengedepankan konsep bela negara. Jadi semenjak saya masuk di UPN, dasar yang pertama diberikan itulah yang membedakan dengan universitas lain adalah konsep bela negara tersebut. Jadi pada saat awal kami sudah mendapatkan beberapa pendidikan di luar akademik yang mencoba memberikan suatu penguatan di sisi bela negara tersebut. Bagi adik-adik yang ingin bergabung di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, triknya ataupun inputnya, pertama kita harus punya fokus dalam memilih yang namanya fakultas ataupun jurusan yang memang sesuai dengan minat kita. Kedua tentunya belajar, belajar dengan suatu konsep yang baik untuk memahami beberapa hal yang akan menjadi proses seleksi. Dan yang terakhir tentunya kita harus berdoa yang terbaik bagi kita. Saya bangga menjadi alumni dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Karena pertama, tidak semua universitas memiliki yang namanya jurusan teknik perminyakan. Dan UPN menjadi juga sebuah leading university. Bahkan juga alumni-nya banyak yang menjadi leading person di bidang perminyakan dan juga bidang-bidang lainnya. Jadi apalagi saat ini UPN sudah menjadi negeri, yang menurut saya kualitas negeri itu sudah ada sejak dahulu. Jadi kalau sekarang lebih hanya bersifat status, berpindah, namun dari sisi kualitas saya yakinkan bahwa UPN sudah berkualitas negeri. Tiga kata untuk UPN, satu bangga, dua bela negara, tiga adalah bangsa dan negara.